Intro Akun Putrakan Dias Bocah yang mengaku berasal dari tahun 2035 Berani membuat pernyataan-pernyataan kontroversial terkait Indonesia Selain bakal adanya pencana dasyat Ia juga menyebut akan ada perang nuklir Berbagai tanggapan muncul Banyak yang menghujat tapi tak sedikit pula yang mempercayainya Usut punya usut ternyata pelajar tersebut bernama Muhammad Imam Anhari Fauzi Dan saat itu tercatat sebagai siswa SMP negeri di Palembang Imam mengaku bahwa fotonya dicatut Putrakan Dias Untuk dari fenomena Putrakan Dias membuat Imam ketakutan Bahkan ia takut untuk pergi ke sekolah Menurut remaja yang tinggal di kecamatan Pelaju ini Ia memilih langsung bekerja selepas lulus sekolah Imam mengungkapkan kejadian 3 tahun yang lalu memang sempat membuatnya takut Dan sampai-sampai ia tidak berani pergi ke sekolah Bahkan ramalan mengerikan itu mendapat tangkapan dari salah satu artis komedian Fitri Tropika Ia pun bertanya di Twitter dengan memention Ad Putrakan Dias Mas Putrakan Dias Di tahun asal Anda 2035 Yang sekarang jumlah masih pada jumlah nggak? Tanyanya Akun Ad Putrakan Dias pun menjawabnya Tingkat populasi jumlah melesat naik 200% Fitri Tropika pun tampaknya hanya bisa menerima ramalan tersebut dengan geleng-geleng kepala Ia menyebutnya akun-akun seperti Ad Putrakan Dias hanya mencari sensasi Jadi banyak orang yang bikin sensasi gini Kakek petelur Anak dari 2035 Ya next Ucap Fitri Tropika melalui akun Twitter pribadinya Ad Fitrop Berikut 8 ramalan masa depan yang disebut Future Fact Oleh Putrakan Dias disadur dari akun Twitter Ad Putrakan Dias Yang pertama Presiden RI 2034 usianya di bawah 45 tahun Kedua Indonesia akhirnya bisa ikut piala dunia 2030 Tiga Indonesia akhirnya menggunakan e-voting untuk pemilu tahun 2026 Empat Pada 2030 Jumlah perempuan dunia akan lebih banyak sekitar 500 juta orang dibanding laki-laki Kabar baik buat yang jumlah Lima Tahun 2020 jumlah kartu SIM aktif sudah melebihi jumlah manusia dunia 98% orang memiliki perangkat komunikasi mobile Enam Facebook akan menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar pada 2020 Diikuti Google kemudian Apple Tujuh India akan jadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2030 China nomor 2 Amerika Serikat nomor 3 Dan Indonesia nomor 4 8 Tahun 2025 Indonesia, Malaysia, dan Singapura dihubungkan oleh Jembatan Penyeberangan 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 Jembatan Penyeberangan